Satuan Polisi Pamong Praja Kebupaten Banjar dibantu jajaran Polres Banjar Kodim 1006 Banjar dan Dinas Perhubungan tertibkan lapak pedagang yang perdada di Bahu Jalan Trotoar dan di atas saluran Renase di kawasan Jalan Ayani Kecamatan Kertak Hanyar dan Gambut. Pergiatan ini rencananya akan berlangsung selama 2 hari ke depan. Puluhan lapak pedagang Kaki 5 yang mendirikan lapak pedagangannya di Bahu Jalan Ayani Kecamatan Kertak Hanyar dan Gambut ditertibkan oleh tim gabungan Satpol PP Banjar Kamis kemarin. Satu persatu gerobak maupun tenda pedagang yang berdiri di Bahu Jalan dilakukan penertiban oleh tim gabungan. Penertiban ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai larangan berjualan di Bahu Jalan, trotoar dan di atas saluran Renase, serta memberikan rasa aman kepada pengendara. Kasat Pol PP mengatakan kegiatan ini akan dilakukan selama 2 hari Sebelumnya pihak Satpol PP sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang. Kita tujuannya supaya masyarakat ini menaati terhadap perda daripada Kabupaten Banjar tentang bangunan yang berada di Bahu Jalan, contohnya di atas saluran. Kita sebelumnya sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang melalui bidang terantikum dan anggota dan kemudian sudah memberikan surat pemberitahuan kepada mereka dengan batas waktu agar mereka menertifkan bangunannya. Jadi hari ini kita akan menertifkan, mudah-mudahan mereka mengindahkan apa yang sudah kita lakukan, konsultasi maupun pemberitahuan dari kita. Harapan kita, khususnya kami dari Kecamatan Kertakanyar, pelaksanaan ini bisa berlanjut dan insya Allah akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan patroli bersama. Sehingga Kecamatan Kertakanyar ini benar-benar bisa menjadi kecamatan yang indah, bersih, dan kertif. Selain melakukan penertiban, Satpol PP juga berikan peringatan kepada para pedagang. Jika di kemudian hari kembali mendirikan lapak dagangannya, pihak Satpol PP akan menindak dengan tegas. Dari Kabupaten Banjar, Sayri, Ainews melaporkan.